Antisipasi banjir dan upaya pelestarian lingkungan sekitar warga di dua komplek lurahan Parit Mayor gelar aksi penghijauan. Aksi penghijauan dengan menanam pohon jenis ketapang kencana ini diharapkan menjadikan lingkungan sekitar perumahan menjadi teduh dan asri. Guna melestarikan lingkungan dan mengantisipasi banjir, ratusan warga perumahan menggelar aksi penanaman pohon di sepanjang pemukiman warga di dua komplek Parma Garden dan Yulzida di Kelurahan Parit Mayor, Pontianak Timur. Lurah Parit Mayor Erlin Agus Tingsi mengatakan penanaman pohon yang dilakukan warga ini diakui sangat berdampak positif bagi keberlangsungan pelestarian lingkungan kedepannya. Apalagi kota Pontianak merupakan kota katalistiwa dengan cuaca panas sehingga penanaman pohon di setiap rumah membuat kawasan pemukiman lebih asri. Untuk menghijaukan wilayah kita karena itu merupakan salah satu program di pemerintah kota Pontianak untuk menghijaukan wilayah kita. RW 08 Parit Mayor Ismianto mengatakan aksi warga yang melakukan penanaman pohon jenis ketapang kencana ini sebagai bentuk kesadaran masyarakat peduli pelestarian lingkungan sekitar. Selain pelestarian lingkungan juga mencegah terjadinya banjir meningkat saat ini sungai dan parit di kawasan Pontianak Timur mulai terjadi pendangkalan. Penanaman pohon di komplek ini salah satu ya kan pencegah banjir karena kita tahu pendangkalan sungai, pendangkalan parit, bahkan selokan-selokan kita juga itu banyak yang tertutup. Jadi dengan adanya penanaman pohon ini salah satu menanggulangi. Aksi penghijauan lingkungan menanam pohon ini juga diikuti anak usia dini untuk memberikan kesadaran serta memberikan pelajaran kepada mereka dalam upaya pelestarian lingkungan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.